Saling lempar batu, petasan dan kembang api ini berlangsung dalam laga tanding Persia Jakarta dengan Persib Bandung di Stadion Maguharjo, Sleman, Yogyakarta. Tauran supporter kedua kesebelasan ini memaksa waksit menghentikan sementara pertandingan yang baru berjalan 17 menit. Akibat taksi Tauran ini sejumlah supporter terluka karena lemparan batu dan pukulan guna keras hingga harus mendapat perawatan medis. Keributan antara supporter ini dipicu tindakan sejumlah supporter Persib Bandung yang mencopoti sepanduk Persia Jakarta di Tribun Selatan Stadion. Keributan kembali terjadi di babak kedua pertandingan saat sejumlah supporter Persija Jakarta melemparkan petasan ke arah Kipar Persib Bandung. Aksi para supporter Persija ini langsung direspon aparat kepolisian dengan menghalau para supporter. Tidak hanya di dalam stadion, kekerasan juga berlangsung di luar. Para supporter Persija menghadang bus pengangkut rombongan supporter Persib Bandung dan Hujani dengan lemparan batu. Untuk mencegah aksi masa yang lebih anarkis, polisi langsung melepaskan tembakan gas air mata untuk memubarkan konsentrasi masa. Meski diwarnai Tauran, namun menurut Menpora pertandingan secara umum berlangsung lancar dan keributan bisa diminimalisir. Karena sebelumnya laga tandingan antara Persija dengan Persib Bandung ini hanya akan digelar tanpa penonton atau ditonton oleh salah satu grup sporter saja. Pertandingan antara Persib Bandung ini hanya akan digelar tanpa penonton oleh satu protokol sporter saja. Ya, itu harusnya. Ya, terjemahnya. Saya mengatakan tidak, harus sebetulnya. Harus ada. Dan saya juga berkomunikasi intensif dengan Pak Kapolres. Ya, ini saya berkomunikasi intensif dengan Pak Kapolra, Pak Haka. Saya berkomunikasi intensif dengan teman-teman pengurus PSSI atau yang berdaya yang ada di Juga dan Jerman. Ya, dan Alhamdulillah berkat berhubungan saat beraya dari aparat setempat, aparatnya Pak Kapolri, aparat pembangsa seri, dihubungan polisian, dihubungan polis ini, tadi juga sudah terantisipasi. Laga tanding antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung berakhir seri 1-1. Gol Persija Jakarta dicetak Muhammad Ilham pada menit ke-22, sedangkan gol balasan Persib Bandung dilesakan oleh Sergio van Dijk pada menit ke-72. Kris Nagung, Indosiar Biro, Yogyakarta